orang cerdas sampai ilmu kepadanya dan mungkin dia tidak tahu ayat-ayat Allah SWT kadang-kadang dari ahli tafsir kadang-kadang dari ahli hadis kadang-kadang dari ahli fikir dia belajar akhidat dulu ada seorang profesor di Indonesia ini dia belajar di Kanada belajar Islam di Amerika mempelajari tentang Syekhul Islam Dutemian Syekhul Islam mempunyai imamnya ahli sunawal jama' yang beliau ini punya hujah yang bisa mematahkan segala aliran yang sesat, karena dia menguasai dia menguasai cara berpikir mu'tazilah dia kuasai cara berpikir sufi dia kuasai, cara berpikir syia dia kuasai, sehingga dia bisa menulis bantahan terhadap mereka yang tak bisa mereka tolak, bantahan yang tidak berisah mereka patahkan lagi akhirnya dipitnahlah Syekhul Islam sebagai aliran aliran sesat dipitnahlah dia ikut ajaran Yahudi dan sebagainya padahal mereka tahu bahwa beliau bukan belajar dari Yahudi tapi belajar dari Al-Quran dan Sunnah sama hari ini ketika ada yang memfitnah bahwa Wahabi dari Yahudi katanya dia tahu sampai hari ini Wahabi tidak punya hubungan diplomatik dengan 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 Yahudi yang mengatakan yang menuduh Yahudi itu justru mereka punya hubungan tidak paham negara yang tak buka kedutaan Yahudi di negara negara mana di Arab itu Arab Saudi Mersih bukan tak Merokong bukan tak Turki bukan tak yang ngomong bahwa Arab Saudi dimintu oleh Yahudi siapa? ya orang-orang dari situ dari Turki dari Mesir kemudian disalin oleh orang-orang kita disini jelas? pada mereka yang mesra-mesra awal ini tuduhnya ibaratnya awal orang makan cemoda kita dapat gota nah itu karena dia yang mesra-mesra sama Yahudi itu dia yang punya hubungan kita yang dituduhnya sebagai bentukan Yahudi mereka tahu itu cuman hilang patut dia hilang patut dia tuan-tuan dah apa dah apa ketika orang tua-tua lagi nampak hilang patut karena setuju ya hilang patut dekat tuju nah itulah yang jadi sebenarnya mereka patutnya mereka tak mengatakan itu tapi karena ini bisa menjatuhkan dia menjatuhkan da'wah ini maka mereka memfitnah dengan fitnah itu